Pasangan calon bupati dan wakil bupati Lamongan kampanye belusukan ke sejumlah pelaku UMKM Wingko. Kandidat pilkada ini ingin memastikan gerakan yang dirintis saat pandemi COVID-19 tetap berjalan. Calon bupati dan wakil bupati Lamongan, Yuhronur Effendi dan Dirham Akbar Aksara berkampanye dengan menyapa sejumlah pelaku UMKM Wingko yang berada di kampung Sawong Galing, Kelurahan Babat. Dalam kampanyenya, pasangan nomor urut dua ini menyerap aspirasi pelaku UMKM produsen Wingko khas Lamongan. Paslon Yes Dirham memastikan program Ayo Ditumbasi yang digerakkan sejak pandemi COVID-19 tetap berjalan serta memberikan dampak penjualan Wingko yang terus meningkat. Apabila terpilih kembali, paslon ini akan memberikan bantuan modal, kemasan yang lebih bagus, serta berupaya mematenkan Wingko Babat asli Lamongan untuk mendongkrak nilai jual dan pemasaran yang lebih luas. Dan sebagai pengembangan, khusus Wingko ini sudah kita patentkan, yaitu Wingko Babat. Kemudian ke depan tentu akan kita dorong dengan modal, kemasan yang lebih bagus, dan pemasaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.